Al-Fatihah Selamat bertemu kembali dengan saya, Muhammad Ajib, di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini, saya akan meneruskan pelajaran ilmu Mantek yang ke-22, yang akan membahas pentingnya mempelajari ta'rif atau definisi. Menurut ahli Mantek, menta'rifkan sesuatu atau mendefinisikan sesuatu ialah menjelaskan esensi atau hakikat dari sesuatu itu. Dengan kata lain, menta'rifkan sesuatu itu berarti kita ingin menjawab pertanyaan apa, kita ingin menjawab keapaan dari sesuatu tersebut. Salah satu diantara kegunaan menta'rifkan sesuatu itu adalah kita dapat memberi batasan cakupan dari sesuatu tersebut. Contohnya, kita menta'rifkan manusia atau al-insan dengan al-hayawanun natik, hewan yang berpikir. Ini berarti kita memberi batasan terhadap hal-hal yang bisa kita sebut sebagai insan atau manusia. Kausar, nama salah satu cucu saya, bisa kita sebut manusia, karena kausar adalah hewan yang berpikir. Sedangkan sapi tidak bisa kita sebut manusia, karena sapi bukanlah hewan yang berpikir. Ta'rif secara etimologi berarti pengertian atau batasan sesuatu. Ta'rif juga disebut al-qawlus syarih, ungkapan atau perkataan yang menjelaskan. Dengan demikian, ta'rif menyangkut adanya sesuatu yang dijelaskan, penjelasannya itu sendiri, dan cara menjelaskannya. Ta'rif juga disebut al-had, al-had yaitu qaulun dalun alamahiyatis syaih, kalimat yang menunjukkan hakikat sesuatu. Tapi pada kesempatan ini kita tidak membahas seluk-beluk ta'rif. Kita hanya akan membahas pentingnya mempelajari ta'rif atau definisi sesuatu. Baru setelah mempelajari ini, kita akan membahas seluk-beluk pengertian ta'rif atau definisi. Sering kita menyaksikan diskusi, perdebatan dalam masalah-masalah remeh sampai masalah yang penting. Masalah-masalah kecil maupun besar dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik itu di dalam pengadilan, di sidang-sidang, atau di rapat organisasi, dalam sebuah perhilatan muktamar, seminar, halakoh, di bahsul masail, dan lain-lain, yang diselenggarakan di hotel, di pondok, di kampus, balai desa, sampai di serami masjid, dan lain sebagainya. Materi yang dibahas di perdebatan bermacam-macam. Dari soal politik, budaya, seni, agama, ekonomi, hukum, hantu, teroris, radikal, sampai masalah-masalah cinta. Bahas semua. Sayangnya, kita menyaksikan diskusi, perdebatan, atau pembahasan tersebut sering ambiar. Kita menyaksikan kekacauan gagasan yang diketengahkan. Istilah kampung ilmunya ambiar, enggak? Bahkan hanya sekedar menyampaikan gagasan, dalam pidato saja sudah ambiar. Sarat dengan kekacauan gagasan. Akhirnya, satu sama lain menggunakan al-muholatot al-mantikiyah, atau yang sering disebut logikal falasi, logika sesat. Di sini yang sering digunakan adalah At-Tahrif atau Strohman. At-Tahrif atau Strohman tak terelakan banyak digunakan. At-Tahrif atau Strohman At-Tahrif atau Strohman, ini adalah kamu mendistorsi argumen pihak lain. Bisa lawan, bisa teman itu. Setelah terdistorsi, lalu kamu menisbatkan kepada pihak lain. Bisa lawan, bisa teman dibatmu. Lalu argumentasi yang telah kamu distorsi itu, kamu serang sendiri. Tujuannya, agar argumenmu tampak lebih kuat dan masuk akal. Lebih jelasnya, masalah al-muholatot al-mantikiyah, atau logikal falasi ini, ikuti dan tonton materi pelajaran logikal falasi di channel Kampung Ilmu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, sepertinya banyak orang yang tidak menyadari hal ini. Dan kenapa terjadi demikian? Mengapa terjadi kekacauan gagasan? Hal paling mendasar, yang seringkali dilupakan oleh banyak orang adalah membuat definisi yang benar. Yang seringkali dilupakan oleh banyak orang adalah pentingnya definisi. Tetapi, enggak juga. Dalam hal-hal tertentu, istilah-istilah tertentu, memang sengaja tidak diperjelas pendefinisiannya. sebab kalau definisi itu jelas-las gamblang, maka akan membatasi kerja pihak-pihak tertentu. Dengan definisi yang tidak jelas, mereka akan bebas menafsirkan, sehingga kewenangannya menjadi seluas tafsirannya. Nah, itu sebenarnya yang berbahaya. Contoh di sini, kami temukan di link berikut ini, yang membahas pentingnya definisi terorisme dalam RUU terorisme. Menurut Arsul Sani, pemerintah penegak hukum tidak mau mengatur definisi terorisme. Alasannya, ketika ada pengaturan definisi terorisme, bakal membatasi kerja-kerja aparat dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana terorisme. Kenapa definisi begitu penting? Sokrates mengatakan, tanpa definisi yang jelas, yang gamblang, maka yang ada hanya kebingungan mutlak. Kita kembali ke soal definisi. Mengapa definisi itu penting? Kenapa demikian? Sebab kejelasan definisi memberikan arah dan batasan sejauh mana seseorang mengembangkan gagasan pemikirannya dengan terarah dan tidak membingungkan orang lain. Misalnya, jika kamu mau berbicara tentang politik, tentang radikal, khilafah, maka kamu harus mendefinisikan dengan jelas apa maksud kata politik, radikal, khilafah, seperti apa yang ingin kamu bahas. Kalau kamu mau ngomong politik, definisikan dulu apa itu politik, dan beri batasan. Apa politik dagang, politik kekuasaan, politik luar negeri, atau politik dagang sapi, dan lain sebagainya. Kalau mau membahas radikal, definisikan dulu apa itu radikal. Apa itu radikal masalah agama, radikal masalah politik, radikal masalah ekonomi, apa radikal dalam istilah fisika, dan lain sebagainya. Tanpa kejelasan definisi, seperti istilah politik dan radikal, maka seorang akan kesulitan mengembangkan gagasannya dengan sistematis, dan bisa jadi orang lain pun akan kebingungan memahami maksud kata politik, radikal, dan khilafah. Bagaimana jadinya sebuah tulisan, ceramah disampaikan tanpa kejelasan definisi. Tapi faktanya itu sering kita jumpai, bahkan di forum-forum ilmiah. Tulisan, ceramah, pemaparan ilmiah tanpa kejelasan definisi, hasilnya adalah kebingungan. Yang menarik, beberapa tulisan ceramah pidato, entah sadar atau tidak, terdapat multi definisi. Terdapat multi definisi terhadap satu istilah, istilahnya satu, tapi didefinisikan bermacam-macam. Maka yang terjadi adalah, penceramah narasumber telah melakukan inkonsistensi, demi inkonsistensi dalam gagasan pikirannya sendiri. Misalnya pada paragraf awal, seorang berbicara tentang radikal radikal itu suatu kelompok intoleran. Tapi kemudian berbicara tentang radikal adalah kelompok yang menginginkan berdirinya negara Islam Indonesia. Kemudian berubah lagi, di paragraf lain, berubah lagi, bahwa radikal adalah kelompok yang ingin tegaknya syariat Islam. Selanjutnya kata radikal, didefinisikan kelompok yang mengansam keamanan negara. Begitu pula istilah teroris dan istilah-istilah lain yang bisa dipermainkan definisinya. Jadi semua ini disebabkan oleh definisi yang tidak jelas. Padahal ini sudah diajarkan oleh Sokrates sejak abad ke-5 sebelum masehi. Namun sampai sekarang, masih saja banyak dari kita yang tidak menyadarinya. Disinilah rahasianya. Kenapa Sokrates seringkali menang dalam setiap perdebatan? Ya, karena konsistennya dalam membuat definisi. Kenapa definisi penting? Sebab sebagian orang begitu mudahnya menggampangkan suatu istilah yang mungkin lazim digunakan oleh kebanyakan orang, sehingga merasa tidak perlu mendefinisikan istilah tersebut. Padahal sangat mungkin orang lain mempunyai pemahaman yang berbeda terhadap istilah tertentu, walaupun untuk istilah yang sudah lazim sekalipun. Setiap istilah bisa dipakai untuk kepentingan tertentu. Untuk itu, perlu dijelaskan dengan baik. Contoh sederhana, misalnya untuk kata Islam, Ahlus Sunnah, Setan, Gila, kita ambil contoh kata gila, yang biasa dimaknani dengan orang yang otaknya rusak, sehingga tidak bisa berpikir, atau orang yang sarapnya terganggu, atau jiwanya yang terganggu, kepikirannya tidak normal. Ketika kata gila dipadankan dengan kata lain, dan dalam konteks yang lain, seperti gila judi, gila-gilaan, dan lain sebagainya, maka istilah gila ini sudah bermakna lain. Maka istilah gila ini sudah bermakna lain, yang sangat berbeda jauh dengan makna gila dalam pengertian lazimnya. Bisa bermakna, tidak sebagaimana mestinya. Gila bisa dimaknani berbuat yang bukan-bukan, atau tidak masuk akal, atau terlalu kurang ajar. Bisa juga kata gila, itu untuk menyatakan kekaguman. Orang yang terlanda perasaan sangat suka, juga sering disebut dengan gila. Orang yang suka, atau gemar main catur, sampai tidak mengenal waktu, maka orang mengatakan dia gila catur, dan lain sebagainya. Sebuah kata atau istilah bisa merujuk pada makna yang sudah berlaku, tapi juga bisa kita mendefinisikan ulang yang berbeda. Yang penting adalah konsistensi terhadap definisi yang digunakan. Tentunya ini dengan cara berpikir logis. Jadi istilah-istilah itu harus kita definisikan dengan seksama, agar tidak rancu dan kabur. Kenapa definisi itu penting? Pentingnya definisi yang jelas serta konsisten dalam suatu gagasan tertentu akan memperkokoh suatu argumen. Gagasan yang dikembangkan dari definisi yang jelas dan konsisten akan sangat terarah dan sistematis dan terlebih dari itu akan sulit untuk dibantah. Sekali lagi saya ulangi, gagasan yang dikembangkan dari definisi yang jelas dan konsisten akan sulit untuk dibantah. Tapi, definisi yang jelas dan konsisten belum tentu orang terus mau atau pasti setuju. Boleh orang lain tidak setuju dengan definisi yang kita buat, tapi orang yang tidak setuju akan sulit atau bahkan tidak bisa mematahkan argumentasi kita. Kalau definisi yang kita buat ini benar-benar sempurna. Karena definisi yang konsisten merupakan fondasi yang kokoh bagi sebuah gagasan. Definisi itu seperti kamu membangun gedung. Gedung pasti membutuhkan fondasi. Kalau tidak, maka sebuah gedung tidak dapat dibangun di atasnya. Jadi, dalam menuangkan suatu gagasan, definisi merupakan suatu keharusan dan sangat penting sekali. Tidak ada kejelasan definisi berarti yang ada hanyalah kebingungan. Tanpa definisi yang jelas dan konsisten, maka perdebatan hanya akan berkutat pada level kebodohan. sahabat kampung ilmu yang berbahagia sering di dalam mencari makna suatu istilah atau kata kita menggunakan kamus. Kamus boleh dipakai sebagai pedoman, tapi bukan satu-satunya untuk mengadili definisi istilah atau kata. Sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Asyib